Intro Oke, saatnya kita memilih audience of the day Oke, terus teriang di audience of the day ini kita sangat sulit sekali untuk memilih siapa yang baik Iya, ketat sekali Ketat sekali, tapi ada yang lebih baik yang akan mendapatkan 1 juta rupiah Karena mereka dari awal tertawanya juga lepas, seru, ikhlas Dan dari awal sampai akhir mereka energi sekali ya, luar biasa Tapi seperti biasanya, ada yang bagus, tapi ada yang lebih bagus Dan sekarang kita akan memilih yang lebih bagus daripada yang lainnya ya Oke, kalau begitu siap akan pemenangnya Yujeng, silahkan dipilih Iya, saya di bawah, karena kalau di sana saya hanya sejajar, kalau di sini semuanya Jadi semuanya akan menjadi pemenang juga Dan pemenang audience of the day pada hari ini ada Yang memakai topi Yang memakai topi, kamu, kamu Ya Selamat, 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 selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak Selamat ya Mereka dari tadi tuh sampai sekarang juga Dia nyingir gitu ya Ikhlas banget tertawanya ya Tidak dipaksakan Kadang-kadang suka ada yang dipaksain Itu tidak enak didengar ya Tapi ini semuanya ikhlas semuanya Tapi yang lebih beruntung adalah dia ya Sulihin namanya ya Oke Kalau begitu kita sudah mendapatkan pemenang Audience of the day Dan kini kita langsung saja memilih Cumi of the day Silahkan diri konteksannya Ada Peppy, Cesar, Kakak Silahkan diri Oke Siapa yang pemenangnya Dan Cumi of the day pada pagi hari ini adalah Peppy Oke Selamat buat yang Cumi Peppy ya Cuma mirip dengan Peppy Yang mirip banget ya Cengotnya juga Badannya juga luar biasa sekali Mudah-mudahan rezekinya juga sama ya Amin Amin Selamat Oke Kalau begitu kita langsung saja akan Pemenang quiz Twitter ya Oke Ada dua Saya minta bantuan sama Dita dan juga Mbak Asanti ya Saya mau ngasih dulu Silahkan ya Jeng Langsung dikasih kepada mereka Terima kasih Mbak Rupiah di potong panjang Dita dan Mbak Asanti Ada dua pemenang Yang pertama dibacain oleh Bunda Asanti ya Ya inilah dia pemenangnya Her Yanto Oke Oke Baca sekarang ya Baca Pulang sekolah membeli buah blewa Asanti sudah punya anak Hermansyah Aurelnya bolela Oke Hei 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 Itu dia pemenang yang pertama Yang kedua Dita silahkan Pohon mangga daunnya layu Diambil buahnya satu Saat Dita bilang I love you Aku cuma bilang I love you too Asik Itulah dia pemenangnya Greta ya Selamat masing-masing Mendepatkan uang satu juta rupiah Dipotong pajak Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Ikea Terima kasih Buah Kila sama Dita Apa harapan untuk stereo Kila mungkin bisa jawab Harapannya pasti bisa terus Ke season-season berikutnya Lancar terus Amin Terus bisa apa ya Gak muluk-muluk sih mas 250 episode aja Amin Selamat nyala Bisa panjang umur Kita tetap solid semua Di situ semua Semua yang nonton Setia terus nonton stereo Panjang umur ya Panjang umur Sehat terus Apa namanya Episodenya panjang Penikmatnya juga banyak Menghibur masyarakat juga Dan siapa tahu Menjadi stripping nantinya ya Amin Amin Silahkan selanjutnya Buat Bunda Ashanti Dan juga Aurel Lebaran tahun ini mudik gak nih? Enggak Tahun ini Enggak mudik Karena mamaku Ngajakin kita Semua lebaran Di Suatu tempat gitu Di luar Jadi kita Enggak pulang ke Enggak mudik Tahun ini Jadi ke suatu tempat lah ya Iya Sama-sama keluarga rame-rame Rame-rame Tapi di lebaran Dari daerah Juga semua ada disini Tadinya Karena mamanya Mas Anang Mau lebaran di Mekah Mau humrol Tadinya Terus gak jadi Karena ada saudara Yang melahirkan Akhirnya gak jadi Nah kita semua Ada keburu beli Tiket buat berangkat Sama rombongan keluarga aku Jadi Yaudah Tahun depan Insya Allah Di Jember Di Jember tahun depan ya Ini di suatu kota lah ya Tahun ini ya Gimana Bang Tugasnya Sekarang Udah gak pernah Mau bosip lagi Udah diberesin sama saya Kok ini aman Sama saya malin Siap semuanya Bang Belum imsak nih Iya Mau kopi dulu Boleh Kopi rasa teh Gak ada lagi disini Ini wafi Bener nih Bener Kopi rasa teh Kopi ku kentang Musiku gerak Lima Sungguh nikmat Kopi dapat minta Kopi dapat minta Tambahin saja Tambahin saja tantang Lalu kamu pulahan Lalu ting 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 Tentang 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 Oke Oke Mamang melihat ini bukan cendol Tapi banrek Bangun 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 Oke Silahkan Ini ramuan herbal yang sangat berhasil Minuman hangat yang bikin badanmu ngoreja Udin betola itu darah dingin pengen melotong Badan pegel-pegel bisa langsung Nyi-pegel Nyi-pegel Tentang Yoran reks O-oh Jamsahir O-oh Bukuk Ini Cuma seri Enak sama Kukici lembut Tentang Yoran reks O-oh Jamsahir O-oh Bukuk Beda, itu hipnotis subuh-subuh mengalir. Kenapa ini? Kenapa teman-teman di lakban mulutnya? Pantesan. Coba maju-maju. Aduh, udah tua-tua begini, kasihan di lakban begini. Mang, pantesan. Mamang udah si Buda gak bakalan gosip lagi. Ya gak bakalan gosip, Buda. Di lakban begitu. Ini paling aman, Buda. Oh, salah cara kalau begitu. Tapi kasihan dong, Mamang. Masa di lakban mulutnya gimana ini? Ibu Nunung gimana? Gimana? Bisa ngomong gak? Ya gak lah, orang di lakban. Mamang, bagaimana sih, Mang? Ya, abis gimana lagi, Nek? Abis gosip-gosip itu terlontarkan, ya terpaksa ditutup sama saya, Bang. Aduh, ini kenapa? Ustadz mohon maaf. Ini Ustadz tuh. Kenapa? Ustadz jadi ketawa melihat gitu kan? Ini, Mamang. Ya, ya. Kan si Mamik pada gosip sama ibu-ibu. Saya bilang, Mang, tolong dong, kalau misalkan ada yang gosip, Mamang cegang. Ya, ya. Mamang suruh hentikan gosip ini, oke siap katanya, tiba-tiba begini coba lihat, malah dilakban begitu, dilakban begini, ini gimana nih caranya Pak Ustadz, udah salah begini, ini tentang gibah ini ya, iya gibah, oh gibah, begini, sebetulnya gibah itu artinya membicarakan keburukan orang lain, Iya, dan orang lain itu tidak suka kalau kita membicarakan keburukan itu, ada kisahnya begini, Rasulullah SAW suatu hari mengatakan begini, hei, tahukah kalian apa itu gibah? Kemudian sahabat-sahabat bilang, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, Rasul mengatakan, kamu mengatakan sesuatu yang saudaramu membencinya, terus sahabat bertanya, Apa kalau kira-kira saya mengatakan sesuatu yang nyata-nyata ada pada dirinya, itu gibah? Ya, itu kata Rasulullah, jadi kita membicarakan keburukan yang betul dilakukan oleh orang tersebut, itu gibah, Kalau bukan dilakukan oleh orang tersebut, lebih bahaya lagi, itu jadi fitnah, nah disitulah, jadi kalau yang namanya gibah itu berbicara sesuatu yang buruk tentang saudara kita yang memang dia lakukan juga, Ghibah itu saja sudah tidak boleh, apalagi berbicara yang tidak dia lakukan, itu dusta, artinya itu fitnah, Nah, Allah itu berkata begini, menjelaskan begini, janganlah kalian saling bergunjing, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan dari saudara-saudaramu, Taukah kamu kalau misalnya, maukah kamu bangkai atau daging bangkai saudaramu sendiri, kata Allah, pasti, fitarik tumuh, pasti kalian akan membencinya, kata Allah, gitu, Nah, jadi kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan kemudian menciarkannya, membongkar aib-aibnya itu dilarang sekali, Nah, di bulan Ramadan ini, justru kita dilatih untuk supaya tidak berbicara yang buruk-buruk, terhadap saudara-saudara kita, dan lain-lainnya, Memang Ghibah itu tidak membatalkan puasa, tetapi, Ghibah itu bisa menghabiskan amalan puasa, Jadi, maukah kita misalnya puasa, tapi terus tidak ada amal pahalanya, karena habis oleh Ghibah itu sendiri, Jadi, percuma dong, puasanya gitu, satu hari penuh, jadi jangan sampai kita terbiasa ya, kan kalau sekarang itu, Ghibah itu sama-sama menggunjing, sama gosip, itu sama, gitu, jadi jangan sampai kita terbiasa untuk bergibah, Terbiasa untuk menggunjing dan bergosip, itu. Itu, itu, Mang, bukan berarti dilakman, Mang kasih tahu seperti itu, kaya Faustad, biar yang gosip diam, Makan, ini suka begitu, terima kasih, Pak Ustaznya, dikasih tahu lagi, sayang, Terima kasih banyak, Pak Ustaz, Tuh, Mang, ya, kosa, gak insap-insap, Mang, ini, kosa begitu terus, Bunda Asanti, terima kasih banyak, Terima kasih, Terima kasih, salam, salam, ya, Terima kasih, terima kasih, Terima kasih, Dikad, terima kasih, Ibu-ibu juga terima kasih ya, mudah-mudahan, Udah gak ada gosip-gosip lagi ya, sekarang ya, Di bulan puasa, oke, kalau begitu, terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa, Pada pagi hari ini, terima kasih banyak, Selamat buat Pepi Cumi, Dan juga audience of the day, selamat, ya, buat pemirsa di rumah juga, Terima kasih sudah menyaksikan, ini, Ini saw, dan selamat menjalankan ibadah puasa, Oke, kita akan berjumpa lagi besok, Masih di, Ini Saw! Ayo! Terima kasih sudah menonton!